hei assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di gen x nostalgia generasi emas 90an dan di season kali ini season gak tau berapa ini lupa biarkan aja lah yang mau saya bahas di nostalgia 90an adalah ini ramalan jaman dulu katanya kalau kuku ada bunga kukunya lagi ada yang kangen atau yang suka benar gak tuh entah kenapa kalau ada apa isu-isu kayak gitu tuh kita satu kelas biasanya dari temen ke temen tuh cepet banget dan gampang aja gitu percaya kayak jadi ada isu baru terus ada sesuatu yang dibahas baru dan udah itu paling cepet banget nyebar nih ada ada apa ada yang komen gini nih ya kalau yang sebelah kanan ada yang suka sebelah kiri ada yang benci iya gitu kenyataannya itu cuman kekurangan zat besi ya sih kalau sekarang ya tapi kalau jaman dulu kan beda lagi kalau aku waktu jaman kecil kalau ada satu kayak gini di kuku pasti ada satu temen orang yang ngebenci kuku kalau ada dua berarti ada dua orang yang ngebenci aku yang suka ngejelakin aku dari belakang asik ini ini khasnya jaman dulu banget nih khasnya bahasa jaman dulu semakin lama dia ke atas dan hilang disitulah hatiku sedih karena gak ada lagi yang kangen asik kocak-kocak ini sih tak hayul kalau bos sabar bos kami berpendapat lain kalau ada bunga kuku berarti orang itu pandai baru sih ini sebenarnya baru-baru karena yang saya tahu pun sebetulnya lebih ke apa namanya lebih ke ada yang kangen ada yang rindu kayak gitu sih kukiranya di daerahku aja yang gini ternyata seluruh Indonesia rupanya nah itu dia makanya jadi jaman dulu tuh kita gak punya gadget kita tidak terkoneksi sama sekali tapi banyak kesamaannya gitu loh ini yang bikin jadi asik aja gitu dan dulu mungkin kita gak pernah tahu kalau satu daerah yang satu dengan yang lain punya kesamaan gitu kan justru sekarang setelah dibahas semalah kayak wow kok bisa gitu kan seru aja sih ini ada saya pernah tapi hitam ternyata benar ada yang kangen palu godem kenapa lo ini ah ah bentar gak tahunya kurang vitamin di daerah gua kalau tanda itu adanya di jari tangan sebelah kanan tandanya ada yang suka tapi kalau yang di tangan jari kiri tandanya ada yang benci ah berarti ada beberapa daerah yang punya punya apa punya kecenderungan seperti itu ya kalau di kanan yang baik-baik gitu kan kalau yang kiri agak kurang lah lumayan apa namanya lumayan informasi baru usia sebetulnya dulu banyak sekarang pas udah nikah gak ada eh asik itu mah bekas gegetok palu kalau gegetok palu mah hitam lah ini dulu beneran ada yang suka tapi gak saya respon karena hitam banget bro eh jamah dulu mah kayaknya hitam semua gak semua juga sih maksudnya majoritas ya namanya juga mainnya di luaran ya kan betul banget kalau di tempat saya di tangan kiri ada yang suka di tangan kanan ada yang benci ini beda lagi nih ketukar-tukar katanya suka nyuri ikan diam-diam kan nyuri itu mungkin gejala gejala apa tuh kuku begitu adanya pas pas kecil aja udah gede emang gak pernah no lagi percaya sih waktu SDMA kitanya udah ada yang suka asik cuciwini anehnya sampai sekarang aku masih percaya hahaha dulu waktu belum nikah sering penasaran sebab muncul di kanan kadang pikir siapa yang benci sama aku kalau di kiri seneng banget karena ada yang suka tapi pas punya suami masih sering muncul dan masih percaya apa ya karena mungkin udah bau ansia kecil ya udah sugestinya kayak gitu jadinya ya pasti kebawa terus pasti kebawa terus oke komentarnya habis dan nanti kita cari lagi ya di season berikutnya lagi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati